Intro Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Ahibbati fillah Kesabaran menjadi kunci Menghadapi segala sesuatu Sabar itu menahan diri Untuk berucap Untuk bertindak yang tidak dirudahkan Allah Azza wa sallam Dan kata Nabi SAW Waman yatasabari sabbirullah Barang siapa yang berusaha untuk sabar Allah akan jadikan dia penyabar Tapi ada usaha Untuk nahan diri Untuk berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal Untuk tabah Untuk menerima Allah kan bikin dia penyabar Dan kalau dia sudah sabar Allah itu bersama orang-orang yang sabar Bukan bersama orang-orang yang sukses Bukan bersama orang-orang yang kaya Bukan Allah bersama orang-orang yang sabar Wa ma'u'ti ahadun ata'an Awsa Khairan wa awsa Gak ada pemberian Allah kepada seseorang Yang lebih baik Dan lebih luas daripada kesabaran Maka Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Bagaimana Dia mengatakan La ubali ala mada asbahtu Aku gak peduli Besok pagi Aku dalam kondisi seperti apa Aku gak peduli Dalam kondisi yang aku sukai Atau dalam kondisi yang tidak aku sukai Umar kenapa kau mengatakan itu Kok bisa Umar mengatakan itu Ya Umar Karena aku gak tau kebaikan ada dimana Aku gak tau Apakah yang aku sukai ada kebaikan Aku kan gak tau Allah yang maha tau Dan Allah mengatakan Fa'asa antakrahu syai'an Wa huwa khairun lakum Boleh jadi yang kalian tidak sukai Itu baik buat kalian Wa asa antuhibbu syai'an Wa huwa syarul lakum Dan boleh jadi yang kalian sukai Itu buruk buat kalian Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yang maha tau Kalian gak tau Bersabar Berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal Dan terus melakukan ketaatan Terus Jangan lupa dengan surat lima waktu di masjid Jangan lupa banyak zikir pagi dan petang Jangan lupa untuk terus beristighfar Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal Jangan merasa sudah balik Jangan merasa suci Jangan merasa aku sudah bertombak Aku, aku, aku Kau tau siapa dirimu? Allah mengatakan Innal insana la tholumun kafar Sesungguhnya manusia Benar-benar makhluk yang sangat dolim dan sangat kufurni Innal insana la tholumun jahul Manusia itu Makhluk yang sangat dolim dan sangat bodoh Itu kita Akan berbanyak istighfar Dan serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal Banyak baca La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah Gak ada yang bisa nolong engkau Oh aku punya kenalan Aku punya sohib Aku punya Aku punya Aku punya Engkau gak punya Allah Allah itu yang memiliki semua itu Lilahi ma fit samawati wa ma fil ardi Milik Allah yang di langit dan di bumi Kenapa engkau gak punya Allah Engkau punya manusia Tapi engkau gak punya Allah Karena engkau berbulu sangka semua Padahal Allah itu Ar-Rahmanir-Rahim Dan tidaklah dia memberikan cobaan kepadamu Kecuali untuk mengangkat Untuk membersihkanmu Dan untuk memberikan kasih sayang kepadamu Iza ahabballahu abdan ibtala Kalau Allah sayang sama hambanya Cinta sama hambanya Allah kasih bala Agar ketahuan Mana yang benar-benar beribadah kepada Allah Dan mana yang hanya ikut-ikutan belaka Yang hanya tren Atau bahkan Memang dia resent sama ini Bukan karena Allah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton